Kita balik seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Polresi Anjur mengamankan 47 orang pelaku pengedar narkoba. Para pelaku diamankan saat operasi antik dalam kurun waktu 17 hari. Dalam tangan, para pelaku diamankan barang bukti sabu-sabu, ganja, serta obat keras terbatas. Pemirsa Polresi Anjur Dengan kasus narkoba jenis sabu-sabu, ganja, serta penyalahgunaan obat keras terbatas. Dari hasil pemeriksaan petugas dalam menjalankan aksi peredaran narkoba sabu-sabu dan ganja, pelaku melakukan transaksi dengan sistem tempel. Sementara pelaku peredaran obat keras terbatas yang menjadi konsumennya adalah para pelajar. Dari 47 pelaku yang berhasil ditangkap, diantaranya terdapat residipis dengan kasus yang sama. Dari tangan pelaku sejumlah barang bukti yang diamankan berupa sabu-sabu seberat 150,72 gram, ganja seberat 85,9 gram, serta 306.553 butir obat keras terbatas atau OKT. Berhasil diamankan petugas kepolisian. Di mana juga ini dalam rangka dikabungan sebanyak 47 orang. Namun untuk operasi antiknya tadi berhasil diamankan 18 orang. Namun secara keseluruhan ini untuk persangka total sebanyak 47 orang. Ada pun untuk perkara yang diamankan ada 3 kasus narkoba jenis sabu, kemudian 2 kasus jenis ganja dan obat keras terbatas 5 kasus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terjerat pasal Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dalam penyalahgunaan obat keras terbatas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau seumur hidup. Eris Tiawan, Bandung TV